Intro Hari ini aku akan mempresentasikan Baju Bodo Baju ada dari Makassar atau Sulawesi Baju ini Ini sedikit longgar Dan ini ada di acara nikah Dan acara budaya Dan dong ini pakai Aku pernah pakai Tapi gue ingin Ini sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menceritakan Nata beris Beris yang ditemukan di pola ujara Beris merupakan senjata Ada macam golongan cipu hati yang merupakan fungsi Atau budaya yang dikenal di rusantara Dan kita Kita Beruk khas Dan Mudah di Mudah dikenal Mari kita Tata-tata mulanya Tapi kita simetris Di bagian Pangal Dan berlebar Mari kita Yang merupakan budaya yang dikita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kali ini Aku akan mempresentasikan Alat musik tradisional Dari Jawa Yaitu gamelan Apa itu gamelan? Gamelan adalah Alat musik tradisional Dari Jawa Gamelan terdiri dari bermacam-macam Bermacam-macam jenis Yaitu Produksi terkender Gunang Ruta Usara Unang Suling Runang Demung Usara Kenong Kumpul Selenten Gamelan tersebut Di beberapa wilayah Yaitu Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera Dan terutama DI Kapan kita bisa menonton Gamelan secara langsung atau live? Kita bisa menonton melalui Wayang kulit yang diiringi Dari Dari gamelan Atau Acara-acara Event-event Internasional Seperti Ya kata gamelan festival Yang pernah diikuti oleh SD Budi Mulai 2 Pancen Bulan lalu Mengapa kita harus menyanyi budaya kita? Kita menyanyi budaya 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 kita Perang on rago Perang on rago Perang on rago pernah dicap Atau Demikum Perkaskan Budaya dari Malaysia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarapatuh Waalaikum warahmatullahi wabarapatuh Boaikum warahmatullahi wabarapatuh Bahaya wabar73 Kali ini aku akan mempresentasikan Hasi Ubuk Hasi Ubuk ini Opulent di Jakarta Dan nasi rup ini khas dari bertahun ini Tidak jarang kita bersama nasi rupanya Di Raja Bapak-Raja Bapak atau di sekitar jalanan Nasi rup ini rasanya kuris Yang terlalu dibuat dari santan dan dendur-dendur lainnya Bagaimana cara menghasilkan nasi uduk? Kita harus mencatatkan konsepnya Atau kita boleh menggunakan nasi uduk Nasi uduk itu ada lapar dan salar Ada paha ayam, berkedel, kelompok atau produk Dan yang pastinya ada tawar dan nasi uduk Makanan ini merupakan nasi dimasak bersatihantan dan bunga-bunga dan minyak Tapi kan dari bahan bahan sahabat Menciptakan nasi uduk yang lezat tersebut mencicipi Masalahnya kalian berpura-pura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari peneman, hari ini aku akan menjelaskan tentang wayang Wayang adalah salah satu seni budaya di Jawa Wayang merupakan boneka teruwan Seseorang yang terbuat dari paha terkulit atau kayu Untuk pemerangkan lekok dalam petunjukan drama Yang dimainkan oleh seseorang Yang tersebut dalam wayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yating Saatnya Bak pia adalah Makanan gas dari ItaliaKartan Bak pia berbuat dari Tepung terigu dan Kacang hijau dan di cabur guna Bak pia berpulih-pulih rasa yang banyak seperti keju, coklat, dan gurian. Bapiyo dibawa oleh pedagang dari China pada awal abad 20. Bapiyo mulai bertemu di daerah waktu di kota Yudhaparta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu kolita. Kolita adalah alat musik yang berasal dari Sulawesi Utara. Kolita Alat musik ini Dimainkan dengan cara dibukul dengan malet. Oh iya, malet adalah tongkat kecil yang Ujungnya dibangun dengan kain atau benang. Kolita ini terbuat dari kayu, kayu khusus yang cukup padat. Dan jangan lupa Pesanikan budaya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati 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 yang disebut sejarah selamat menikmati 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 Batik adalah kain yang bias menggunakan jantik atau sprinting. Batik juga menjadi ciri khas kesenggian Indonesia. Batik yang terkenal saat ini adalah batik solar dan batik pekalangan. Ciri khas padik batik adalah adanya kontin atau pekalangan pada semua air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Bella dari Kastimawasika. Saya ingin menjelaskan tentang cara melaksanakan budaya Indonesia. Bagaimana cara melaksanakan budaya Indonesia? Pertama bisa dengan belajar budaya baik dan memperkenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 budaya Indonesia. Pertama, tari pilih. Tari pilih, tarian ini berasal dari Sumatera Barat. Barat ini membutuhkan pilih untuk menari. Dan ada gudut. Gudut adalah salah satu makanan tradisional khas Yogyakarta. Yang dibuat dari maka budaya. Dan ketiga ada gabelan. Gabelan berasal dari beberapa daerah di Indonesia seperti Jogja dan Bali. Dan ada wayang, wayang memiliki beberapa jenis. Seperti warang-warang, wayang kulir, dan wayang kobet. Dan keempat ada kebayaan. Gabelan ini berasal dari beberapa daerah juga seperti Yogyakarta. Dari kebayaan khas Yogyakarta. Dari kebayaan khas Yogyakarta. Dari kebayaan khas Yogyakarta. Salasando. Cara memainkan Salasando. Bukan dipetik dengan menggunakan tangan kiri. Tangan kanan itu memainkan melodi. Dan pemainan ini. Dan Salasando memiliki beberapa jenisnya itu. Salasando kena kusi dan Salasando kiasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati! Е internally.. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton